oke, langsung kita ulti aduh, mau desa ulti oke, alah gak kena kenapa cleannya maju clean, kenapa kamu maju, clean oke, mau kemana Liliani, oke, kita sini kamu, sini kamu, ulti pokoknya ulti sudah siap, mau apa lagi dapet coy halo, halo, jumpa lagi dengan desa lusta, kali ini desa main tank, tank franku walaupun tidak sejago bang mefels ya, paling gak franku ini termasuk hero favor desa di jaman dulu ya ya di session-session awal itu desa sering banget main franku tapi sekarang udah jarang ya dan kita coba maling buff, kita tunggu sebentar ya, waduh, langsung ketemu johnson gak masalah ayo, sini, 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 tarik tarik aduh, dapetnya malah funny hmm oke, aduh, dapet dia oke, langsung dirubung kita iya tapi kayaknya mati denny nah, lari aja cecilian lari ya oke di update terakhir tuh franku itu sudah di buff ya, jadi dia kayak ngumpulin stack kalian lihat tuh yang di atas dragon itu ya sampai 10 stack ya itu nanti next skillnya aduh gak, kena coy kurang deket next skillnya dia akan memberikan damage tambahan ya gitu, dan akan terkumpul kalau di luar battle gitu, jadi sekarang tambah sakit tambah sakit dan buat kalian yang jago franku pun bisa pakai build damage ya kalau kalian jago narik-nariknya di exp land oke disini ada oh johnsonnya disini ya boom coba ayo sini coy waduh malah lari ayo, ayo, kill, kill, kill nice ceciliannya oke 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 eh mau ngapain kamu nah sebenarnya kalau funny ya funny tuh mirip dengan lenslot gerakan itu sedikit-sedikit bisa ditebak ya jadi kalau kalian sudah hafal dengan funny ok, lain funnynya kesitu sudah hafal dengan gerakan funny biasanya bisa menghindari funny menujunya kemana gitu ya jadi kalau kalian menghadapi funny usahakan jangan ke tempat yang sempit ya usaha yang luas gini tempat yang luas gini oke dan oke dapet ya hmm ah udah level 4 aduh cepet banget level 4 nya ya waduh waduh aduh mati mati lagi ini kayaknya nih alalalala ya kenapa bang milih franco ya karena dilihat dari hero nya kita ya tuh ada dari mm nya esme nya ya cecilian nya lenslot nya gak ada satupun yang bisa meng counter funny ya dan kebetulan desa ada di ini pick terakhir gitu ya hmm oke langsung kita ulti bang 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 mantap ya gitu nah karena kita pick terakhir tadinya sih antara kufra ataupun franco ya ah gak kena ya jadi ini franco itu termasuk counter terbaik untuk funny ya selain kufra ya gitu oke kenapa karena kalau kufra kan dia menghindari kabel-kabelnya funny ya cuma funny nya kan masih bisa jalan-jalan ya oke hmm padahal punya ulti loh si si retail tuh oke bentar oh gak kena hmm kayak gitu jadi kita kuncinya tuh ada di ultinya franco ya untuk nge-counter funny ini sama sekali gak ada yang bisa nge-counter jadi apa namanya funny nya itu bisa berbuat sesuka hati karena gak ada yang nge-counter dia kecuali kita gitu makanya nanti kita simpen-simpen ultinya buat si funny nya ya sebenernya bisa aja sih kalau kita tebak ya kita tebak arahnya nanti berhenti gimana bisa pake skill 1 nya aduh 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 oke oh keliatan gara-gara ini keong nya ya oke gitu untuk build nya kalian bisa lihat tadi ya build nya desa biasanya di awal tuh langsung thunder belt ya aduh mau desa ulti hmm oke alah gak kena kenapa clean nya maju clean kenapa kamu maju clean clean tadi di belakang aja biar ketarik maksudnya hahaha oke mau kemana nih liya nih gitu ya biasanya desa langsung bikinnya thunder belt ya pertama karena biar mana regen nya ada yang kedua itu cocok banget efek pasif nya thunder belt dengan semua skill nya franco ya jadi untuk bikin slow terutama skill 2 sih skill 2 nya udah slow tambah slow lagi ya gitu oke wah desa bingung nih mau bantu atas bawah bantu bawah muter-muter kayak gak ada kerjaan kayak pengangguran ya hahaha pengacara pengangguran banyak acara hahaha oke ya kalau esme tuh harus pas tengah sih kalau gak pas tengah gak bisa lah gak kena lah 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 kirain gak kena nih astaga ah kurang jauh coy kurang jauh coy coy kalau tadi arahnya udah tepat ya kurang deket maksudnya boom oke ya oh maju sendirian esme nya oh udah dibantu lancer kita bantu tengah dulu ya yang paling kasihan si irritel nya sih oke 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 mana ini mana ini ririanya nah ah gak kena turun dia tuh tuh tadi desa alah dikit lagi coy desa klik console buat si sesinya ya biar bisa lari sesinya soalnya takutnya mati nanti alah kejauhan eh mati dong mati dong mantap Johnson nya gak punya sim kali ya nabrak terus leance nya ngapain astaga kurang belajar ini ke lance nya masa pas deket banget gitu pake skill 2 ya harusnya kan jaga jarak aduh susah nih wah kita bantu dulu esp nya nih pokoknya dimana fanny berada disitu kita datang ya oke kita tahan dulu sini sembunyi dulu biar clear minion dulu baru maju oke aduh itu tuh kena slow nya jaraknya kejauhan coba gak kena slow tadi ya oke oke mau ngapain panny waduh kemana tadi oke kita bantu dulu Cecilia nya ya lancengnya nafsuan mulu ini balik iritel balik balik ada mobil ketabrak mati tuh iya kan bener kan tuh kita udah jadi thunder belt nya ya alah gak kena astaga astaga gak kena coy kalau kalian belum tau skill-skill nya franco ya skill pasif nya itu ada 2 sekarang yang pertama ngumpulin damage ini yang ada 10 stack ini yang satunya adalah ketika kalian tidak menerima damage selama berapa detik maka kalian akan regen lihat ini 60 60 60 ini adalah regen dari skill pasifnya makanya franco itu sangat cocok kita gigit coy iya mau ngapain pokoknya kita incer lah vanny lah dimana vanny berada kita di situ ya alah gak kena astaga gitu aja gak kena coy jadi skill pasifnya itu cocok banget sama helm hijau guardian helmet itu untuk regen itu cocok banget dikombinasikan dengan item itu alah gak kena juga ini vanny kalau desa aku memang lebih jago bang mever sih untuk franco apalagi desa udah lama banget gak main franco udah menurun kualitasnya ini oke kita tetangin ya sini kamu sini kamu ulti pokoknya ulti udah siap mau apa lagi dapet coy mantap alah ayo dong jangan sampe lepas dong ayo aduh lepas ya dapet waduh slow banget ya kena ledakannya liat tuh slow banget sekalinya kena ledakannya tuh bakal jadi target astaga gak kena lagi coy mantap 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 mundur mundur esme mundur esme kita tungguin disini oke ada mobil ada mobil awas korban jadi korban tabrak lari ya nabrak lagi ya awah ada funny ya oke aduh rame banget ternyata sini sini oke kita mundur ya udah gak bisa apa-apa kita rame banget ah dapet oke kuat kita ya maksudnya biasanya kan ditabrak di kena serangan-serangannya apalagi sama si Ben ya itu biasanya langsung sekarat ya tapi kita masih bisa bertahan walaupun setengah oke langsung lorkah kita waduh bahaya kalau ada Lilia ini paling gak nyaman oke kita saja dia dominance ice nya ah gak kena oke funny ini ada funny kita siap-siap ulti aduh malah ngincer lancelot di bawah waduh lari dia kirain bakal ngincer sesi tadi oke 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 jaga jarak jaga jarak oke wah ada mobil lagi tuh oh dapet coy kok pas banget SM nya ultinya ya begitu kita tarik dia langsung lompat ya sebenernya udah lompat duluan sih tadi alah gak kena aduh aduh sebel banget gak sih gak kena kayak gitu iya kita gak punya ulti sih iya ah tetep dapet sih funny oke oke kita mundur dulu ya jangan sampai kena damage biar kita bisa regen oke 73 lumayan ya 73 ya oke kita belum bahas skill nya ya skill 1 nya itu narik ya kalian masih tidak paham cuma yang kalian mungkin belum tau tarikannya Franko itu ada 2 fase ya yang pertama adalah stun ya begitu kena tarik yang pertama kali itu kena stunnya dulu baru dia menarik musuhnya gitu ya jadi kalau misalkan kalian bisa oke 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 oh gak kena coy wah kita keliatan ternyata jadi tarikannya ada 2 fase itu bisa kalian hindari kalau kalian punya skill yang bisa invisible kayak skill 2 nya cow ya ya menurut beberapa penelitian dan desa pernah melihat sendiri cow itu udah ketarik tapi bisa hindari tarikan dapet lilia ah oke mantap sakit banget Cecilian yuk kita pokoknya ulti nya kita simpen ya ya buat Fanny ya khusus spesial spesial treatment buat Fanny nya kita simpen ulti nya ya karena kalau udah kita ulti udah gak bisa apa-apa Fanny nya ya tinggal menunggu nasib aja yuk sini ngebuff dulu coy gitu ya untuk yang tadi ya jadi coy itu bisa menghindari ad lah ah 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 aloh udah kantong balik dia gak kena ulti nya desa tadi aduh mana mana ayo sini ya kena 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 ya bukan pasti mati nya itu kalau udah kita ulti udah gak bisa ngapa-ngapain makanya Franco itu counter banget Fanny ya oke dapet coy aduh sorry sorry esme sini masju lah gak kena kenapa berhenti si clean cleannya pake acara berhenti segala sih ya oke 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 ya itu jadi kita bahas lagi tadi coynya ya jadi kalau ada fasenya itu ketika hampir selesai ya coynya tinggal pake skill 2 dia bisa menghindari tarikan ya jadi dia kena stunnya dulu nah syaratnya ayo tuh kan enak banget kan buat nge counter Fanny ultinya kita tuh lah kenapa balik ya wih mantep Ceciliannya nih mantep emang sakit kok Ceciliannya sekarang tuh Yif udah gak perlu di ban download udah gak enak bisa sendiri sebagai usernya Yif udah ngerasa males pake Yif cooldownnya udah lama banget gitu ya kita bahas lagi yang jonya tadi jadi pake sepatu yang magical ya yang nambah magical kan itu ngurangi efek CC ya berapa persen gitu nah nanti tinggal pake skill 2 nya gitu untuk sekarang untuk skill 2 nya si Franco kalau gak salah udah gak bisa crit lagi ya emang biasanya bisa critical ya gitu dan ultinya ultinya itu efeknya suppress ya suppress itu cuma ada 2 yaitu Kajat dan Franco oke terima kasih yang udah nonton video desa sampai selesai jangan lupa subscribe like, komen, dan share ke temen-temen kalian ya sampai jumpa di video desa selanjutnya bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax